Halo semua, saya Rifqi Wanudin Di video ini saya mau membagikan tips dan trik Memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word Untuk mengerjakan laporan, tesis Misalkan membuat artikel ilmiah Atau macam-macam Nanti kalian bisa menerapkan tips ini untuk banyak hal Nah, mula-mula saya ingin bercerita Bahwa mungkin kita jarang untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada di Microsoft ini Oh ya, sebagai catatan ini Microsoft-nya versi Mac tahun 2016 Meskipun begitu, fitur-fitur yang akan saya jelaskan ini tuh Sebetulnya sudah ada di versi-versi sejak tahun 2003 Tinggal namanya sedikit berubah atau letaknya berubah Langsung saja Jadi, fitur pertama yang terpenting Sebelum kita mulai apapun Di sini adalah pilih view Kemudian navigation pane Di navigation pane ini kita perlu ke document map Kita perlu untuk melihat struktur dari tulisan kita Contohnya, maksudnya begini Seandainya kalian sedang membuat proyek buku Lalu kalian membuat misalkan halaman judul Setelah halaman judul mungkin ada karta pengantar Lalu kalian membuat daftar isi Lalu apalagi Mungkin pendahuluan Isi Apa lagi Mungkin bukunya tentang tutorial Isinya di Tutorialnya diisi Isi tutorial Kemudian singkat saja penutup Lalu kita tambahkan referensi Karena kadang-kadang kita akan menyampaikan referensi di sana Oh iya Seperti yang bisa kalian lihat Di sini ada logo P Itu sebetulnya Berasal dari home Lalu klik ini Show all non printing characters Jadi kalau kita mengaktifkan nanti dia akan hilang Tapi kalau di klik Maka dia akan muncul Gunanya apa Nanti akan sangat berguna Misalkan seperti ini Jadi Halaman judul Misalkan judulnya apa Ya Tutorial apa Blah-blah gitu Tapi itu gak penting Dari halaman judul Kita akan perlu Lanjut ke halaman berikutnya Kata pengantar ini harus di halaman berikutnya Caranya gimana Enter Enter terus itu Gak rapi Harusnya Kita cukup melakukan suatu hal Apa ya Memberikan perintah Page break Jadi ini halaman judul Tinggal kita format Formatnya biasanya heading 1 Nah heading 1 Ternyata dia mau Apa Style nya Adalah calibri Calibri light Ukuran 16 Dengan warna sedikit kebiru-biruan Kita zoom in Nah terus kemudian Karena kita bisa melihat non printing characters Disini ada tulisan page break Nah page break disini akan membuat Seluruh konten itu akan loncat ke halaman berikutnya Nah Seperti yang udah kalian lihat juga Di document map ini Sekarang muncul sebuah link Yang itu aktif karena Kita punya heading 1 Nah misalkan Ini halaman judul Udah itu aja Oh iya kita mau Memberi style ya Misalkan ini heading 1 Kita bikin ke tengah Ukuran 16 Dibiarkan misalkan Terus apa lagi Mungkin kita ingin bikin bold Oke Cukup Sekarang kita bikin footer ya Kasih nomor Page number Kita taruh di center Bottom Oke Nah halaman judul Itu nomor 1 Kemudian kata pengantar itu Kita kasih nomor 2 Nah untuk kata pengantar itu juga sama Kita beri style dia Style nya heading 1 Agar dia muncul di Document map disini Atau heading 2 Kalau heading 2 nanti dia akan maju Maju menjadi anggotanya Halaman judul Gunanya apa Ya tentara bisa dijelaskan Di isi ini Isi tutorial Isi tutorial Nah di heading Kita letakkan kata pengantar disini Kemudian Setelah ini Insert Page break lagi Nah Kata pengantar ini Ternyata kita ingin Seluruh heading 1 Misalkan di tengah Kita cukup memodify Style ini Kemudian Seperti bisa dilihat Ini masih sebelah kiri Letakkan sebelah kanan Maka yang Maka seluruh Style heading 1 Akan otomatis Diposisikan ke tengah Ini data risi Kita letakkan juga ke tengah Cukup dengan mengklik Style heading 1 Dia akan muncul Kemudian muncul disini Nah kita lihat disini ada yang kosong Apa ini Oh Ternyata ada satu Paragraf disini Dianggap heading Oke Sekarang udah betul Halaman judul Kata pengantar Daftar isi Nah Ada cara paling mudah Membuat daftar isi Gak perlu Menghentikan Nomor halaman Secara manual Cukup dengan Memasukkan Apa Reference Lalu table of contents Lalu kita pilih Style nya yang mana aja Style nya nanti bisa di Edit sebetulnya Nah katakan kita pilih ini Yang klasik tadi Nah sementara ini Kita baru punya Tiga heading Yaitu halaman judul Kata pengantar Dan data risi Maka dia akan muncul disini Dan menjadi otomatis Sebuah data risi Berikutnya Pendahuluan ini Juga kita heading kan Heading Heading Penutup Heading Kemudian referensi Heading Nah di pendahuluan Eh pendahuluan Oke Apa usah Isi tutorial Kita biasanya ada Tahapan-tahapan ya Kita jelaskan misalnya Tahapan pertama Lalu tahapan kedua Lalu ada tahapan ketiga Katakan Tahapan pertama hingga ketiga ini adalah Anak heading dari isi tutorial Atau sub heading nya Maka kita pilih heading 2 Nah heading 2 Misalnya disini Di document map Jadi dia mahu membangun struktur Nah Tapi kita belum selesai dengan Patch break ya Setelah pendahuluan Ini kita harus insert Patch break Kemudian isi Nah ini kan sebetulnya Gak perlu ya Jadi ini bisa dihapus Nah gini Isi tutorial paling atas Kemudian katakan Tahapan pertama ini juga Patch break Patch break juga Lalu tahapan ketiga Kita beri patch break Lalu penutup Kita beri patch break Cukup Preferensi adalah halaman terakhir Tidak perlu diberi patch break Nanti kalau dia diberi patch break Nanti ada halaman kosong Sekarang kita punya 8 halaman disini Nah masalahnya Nah kita bisa lompat nih Klik di daftar isi Ternyata halamannya masih 3 halaman Dengan mengklik area ini Maka akan menyala table of contents warna biru Kemudian kita update Kita update table Lalu update nya entire table Nah secara otomatis Dokumen map yang ada di sisi kiri ini Akan terupdate di area ini Berikut dengan nomor-nomor halamannya Bisa kita lihat disini Secara ukuran Ukuran font ya Dia tuh berubah Dari heading 1 dan heading 2 Nah bagaimana cara mengubahnya Tanpa perlu berusaha payah Karena kalau misalkan ini Ini misalnya kalibri body 12 ya Nah ini kita unbolt Nah unbolt kan Kemudian ini ukuran berapa Ini 11 Kita naikkan Ini ukuran menjadi 12 Oke Sama Tapi dia masih Ini masih After nya dia nyala Kita select ini disini Terus Ternyata dia spasinya 1 Kita lihat disini Before nya pasti dia ada Kita atur ke 0 Nah Misalkan seperti ini Katakan kita membuat perubahan Ternyata ada tahapan keempat Ada tahapan keempat Ah sorry Berisik banget Ada tahapan keempat Kita beri heading 1 Dia muncul disini Tapi Eh salah Di heading 2 ya Heading 2 Kemudian kita beri patch break lagi Kita beri patch break Ada yang salah Ini dihapus Oke rapi lagi Kita kembali ke daftar isi Ternyata daftar isi kita Belum terupdate kan Maka kita harus mengupdate nya secara manual Update table Update entire table Oke Nah Ya Table nya terupdate Nomor nya terupdate Nomor halaman terupdate Tapi Style phone nya memang Jadi kembali Seperti asal itu Melulahkan kan Nah ternyata ada cara yang mudah Kita klik style pane disini Kemudian Kita Arahkan kursor ini Ke area Ini Ini current style nya kan muncul Hyperlink Nah Ternyata ketika kita Select Area apa Baris-baris ini tuh Ini tuh TOC 2 Table of contents 2 Kalau ini table of contents 1 Nah TOC 1 dan TOC 2 ini Bisa kita edit dari sini Modify style Lalu seperti yang Kita inginkan tadi Dia unbolt Kemudian Katakan kita atur Satu setengah aja Spasinya Tapi With the before Before nya kita atur Ke 0 Seperti itu Kemudian lanjut ke TOC 2 Dia font nya mengecil Kita ingin besarkan Jadi 12 Kemudian atur Satu setengah Unbolt Kemudian paragraph 0 Satu setengah Betul Ini before text nya 0,42 Berarti dia maju Nah terserah Ini install Mau dibuat maju Atau mundur Oke Nah seperti ini Ternyata lama judul Masih salah Ya kadang-kadang Masih ada yang sisa Kayak gitu Ya ini Jadi cara Mengubah formatting ini Jadi style nih Jadi cukup kita bermain Dengan style Terus ini Heading juga bisa diubah Heading misalkan Heading Modify Sementara ini Font yang dipilih Calibri light Kita bisa Ubah Misalkan Ups Ke cambria Dengan ukuran 16 Bold 14 Jadi deh 14 Kemudian Spasinya satu setengah Dengan posisi Di tengah Latin Warnanya Kita kembalikan Ke hitam Oke Maka Semua Semua Ini pendahulannya Belum di Patch break Oke Alman judul Kita penantar Ini kok belum bold Kita terisi Pendahuluan Set tutorial Tahun pertama Tahun kedua Ketiga Keempat Menutup Referensi Semua udah Sesuai style Yang kita Inginkan Nah berikutnya Biasanya Dalam isi Kita akan Menambahkan Menambahkan Sebuah gambar Nah gambar itu kan Pasti Untuk caption Nah caption itu Misalkan kita Sepakati formatnya Seperti ini Gambar Gambar Satu titik Kemudian Penjelasan Atau Ya deskripsi Deskripsi dari gambar itu apa Nah ada cara Lebih cepat Yaitu dengan Menginsert Kita klik Reference Kemudian Insert Caption Jadi ada cara Yang paling cepat Untuk menambahkan gambar Insert Caption Nah Kemudian Kebetulan disini sudah ada Saya hapus aja Nah Defaultnya Akan ada Tiga Tiga opsi Equation Figure Dan table Tambahkan New label New label Ketik Gambar Kemudian Nah Ada Ada Beberapa Cara Kita Menurut Memberikan Identitas gambar Dengan nomor kan Angka Angka itu Bisa Di Apa ya Bisa Dideteksi Per nomor Heading Maksudnya Numbering format Jadi dia bisa mengetahui Chapter number Misalkan ini Maka informasi Chapter akan Diketahui Karena ini Isi tutorialnya Bab 1 1 dulu Titik 1 Berikutnya 1.2 1.3 Dan seterusnya Oke Nah Dia disini Terdeteksi 0 Kenapa 0 Karena Isi tutorial ini Harus Diberi Numbering Nah Coba gini 1.3 Isi tutorial Tapi Tapi Itu kan tidak umum Kita lebih umum Menulisnya seperti ini Bab 1 Begini kan Bab 1 Isi tutorial Nah Wait Salah Lalu gambar 0 Satu ini Ternyata Dia punya style Kita Caption ya Dia style Kita cari Nah disini Style caption Saya mau ganti Style nya Warna hitam Jangan italic Kembali ke 12 Lalu Katakan Calibri body Tapi Spasinya 1.5 Nah ini Ketahuan Dia punya Space after 10 point Kita kurangkan Jadi 0 aja Seperti ini Oke Tapi dia masih 0.1 Nah cara Mengupdate nya Bagaimana Diselect Seperti itu Kemudian Klik kanan Update field Kalau di Mac berarti Ini adalah Option Shift Command U Nah Ternyata Dia udah Menjadi 1.1 Dia Mendeteksi Numbering Numbering Dari Heading Ini Heading 1 Lalu ada Numbering Kombinasi Dari Heading Numbering Adalah Informasi Dari Lokasi Si Gambar Nah Ternyata Gambar Ini Kan Biasanya Harus Posisi Tengah Sekalian Kita Caption Ini Kita Perbaiki Kita Modify Style nya Agar Dia Berposisi Di Tengah Oke Sudah Tengah Eh Gak Di Save Sudah Di Tengah Dia Nikit Perdi Nikit Hampus Nah Biasanya Dalam Sebuah Gambar Kita Akan Memanggil Gambar Itu Blah 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 Pada Gambar Yang Mana Itu Adalah Apa 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 Nah Ternyata Kita Gak Perlu Manual Mengetik Satu Seperti Ini Ada Cara Lebih Cepat Yaitu Dengan Menggunakan Insert Cross Reference Caranya Gimana References Disini Kemudian Ke Cross Reference Klik Ini Tadi Insert Caption Untuk Gambar Lalu Cross Reference Nah Kita Pilih Disini Ada Baik Ini Kita Bisa Memanggil Heading Bookmark Equation Kita Butuh Gambar Nah Insert Reference To Hanya Pilih Only Label And Number Nanti Nanti Dia Akan Memanggil Gambar 1.1 Kalau Entire Caption Nanti Disini Kan Ada Caption Panjang Itu Akan Masuk Juga Kita Hanya Pilih On Label And Number Lalu Insert As Hyperlink Juga Karena Kelebihannya Kalau Kita Klik Maka Dia Akan Lompat Kesitu Jadi Akan Memudahkan Bagi Pembaca Atau Penulis Sendiri Untuk Mereferensikan Tulisannya Kita Pilih Insert Tulis Jadi Kita Dengan Mudah Bisa Menjelaskan Pada Gambar Satu Menunjukkan Bahwa Persentase Dan Lain Lain Sudah Kita Aja Ini Kita Kasih Caption Ini Adalah Contoh Caption Singkat Cukup Seperti Itu Selain Itu Selain Gambar Biasanya Kita Sampai Samakan Nah Biasanya Persamaan Ini Agar Lebih Rapi Kita Membuat Tabel Tabel Tiga Tabel Misalkan Maksud Saya Kolom Dengan Ukuran Layout Misalkan Di Pinggir Yang Sini Sebesar 1,5 Centi Kemudian Ini Juga 1,5 1,5 Centi Kalau Ini Kesamping Disini Disini 16 Centi Berarti 16 Kurang 13 Katakan 12,5 16,5 Centi Kita Atur Posisinya Di Tenah Home Center Nah Biasanya Disini Ada Kata Kata Seperti Persamaan Satu Ini Bagi Orang Yang Menulis Tesis Harusnya Membutuhkan Ini Karena Biasanya Kalau Teknik Perlu Untuk Memasukkan Persamaan Kita Naikkan 1,7 Tengahnya Kita Kurangin Cari 12 Saya Seperti Ini Nah Mungkin Terfikirnya Ketika Persamaan Blah Blah Panjang Gitu Kan Kita Bisa Masukkan Insert Caption Oke Jangan Jangan Dari Situ Itu Shortcut References Insert Caption Disini Ada Equation Figure Gambar Table Kalau Equation Bahasa Inggris Kalau Butuh Bahasa Inggris Klik New Label Persamaan Nah Ternyata Dia Mendeteksi Hanya Persamaan 1 Tidak Mendeteksi Heading Pilih Format Include Chapter Number Separator Titik Oke Maka Dia Akan Mendeteksi Menjadi Persamaan Satu Titik Satu Oke Seperti Ini Nah Ini Kan Kalau Dimasukkan Ke Dalam Ini Kan Tidak Luat Berarti Berarti Berapa Ini Leber Oh Tiga Centi Tiga Centi Berarti Ini Ini Sebilan Sepuluh Oke Kemudian Ini Masalah Style Aja Satu Spase Gitu Kemudian Spase Satu Misalkan Kita Insert Sepuluh Persamaan F Sama Dengan M Kali A Lalu Kita Hilangkan Bordernya Ya Kayak Gini Sama Satu Ups Sama Lagi Setelah Setelah Kita Memanggil Sebuah Persamaan Memberi Label Sebuah Persamaan Kebutuhannya Adalah Menyebut Persamaan Misalkan Sudah Sudah Panjang Beralaman Halaman Pada Persamaan 1.1 Dapat Dihubungkan Dapat Disedahan Menjadi Persamaan 2.5 Misalkan Seperti Itu Nah Beralaman Halaman Berikutnya Kita perlu Memanggil Persamaan Sama Itu Tidak perlu Diketik Hanya Cukup Memanggil Cross Reference Ini Cross Reference Cross Reference Nya Akan Muncul Persamaan Jangan Pilih Entire Caption Tapi Only Label And Number Klik Close Berdasar Persamaan 1 Didapatkan Bahwa Dan Seterusnya Terus Yang Gak Kala Penting Adalah Tabel Kita Akan Mem Pasti Akan Butuh Yang Namanya Tabel Lalu Tabel Itu Kita Beri Nama Dan Tabel Itu Akan Kita Panggil Tabel Blah 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 Gitu Kan Kalau Diketik Masalah Gini Kalau Dalam Editing Atau Pengharapan Seringkali Misalkan Ini Gambar Satu Satu Kita Akan Menyisipkan Gambar Baru Di Atasnya Katakan Gambar Ini Ada 20 Ke Bawah Menyisipkan Satu Artinya Mengedit 21 Hal Iya Nggak Sih Itu Nggak Praktis Sementara Kalau Disini Di Insert Sebuah Gambar Misalkan Disini Sengaja Mau Di Insert Sebuah Gambar Klik OK Ternyata Gambar Yang Tadi Satu Satu Otomatis Menjadi Satu Titik Dua Lalu Satu Satu Ini Adalah Caption Sisi Pan Ini Akan Otomatis Kemudian Ini Kan Ini Tadi Meriver Kepada Satu Tit Dua Bisa Dilihat Ternyata Ini Belum Update Sebenarnya Ini Akan Terupdate Ketika Dokumen Nya Misalkan Tertutup Lalu Dibuka Lagi Tapi Ada Cara Yang Lebih Cepat Untuk Nge-update Klik Kanan Klik Kanan Klik Baris Lalu Klik Kanan Update Fill Kalau Di Mac Option Save Command U Gambar Satu Titik Dua Dia Akan Lompat Kesini Jadi Bayangkan Kamu Punya 20 Gambar Menyisipkan Satu Aja Di Antaranya Dan Saat Memanggil Ini Semua Berubah Ini Menyingkat Pekerjaan Sangat Sangat Menyingkat Tabel Juga Sama Insert Eh Bukan Cross Reference Tapi Insert New Jadi Labelnya Tabel Belum Ada Adanya Bahasa Inggris Tabel Format Include Chapter Number Period Oke Tabel 1.1 Oke Yep Jadilah Sebuah Tabel Ini Adalah Caption Untuk Tabel Pertama Kita Jadi Buat Tabel Kita juga bisa Memanggil Dia Cross Reference Karena Kita akan Membahas Tabel Misalkan Jangan Entire Caption Tapi Only Label And Number Insert Hyperlink Insert Yep Yep 2x Pada Tabel Men Menunjukkan Sel 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 Yang Kosong Oke Cukup Apa lagi ya Ini kan Sudah Menjudul Tabel Tabel Mantar Ternyata Dia berubah Bab Isi Eh Bab Satu Dia punya Isi tutorial Katakan Sebelum penutup Ternyata Kita ingin Menambahkan Sebuah Bab 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 Adalah Langkah Tutorial Enter Dia jadi Heading 1 Disini Heading 1 Tapi belum punya Numbering Kita beri Numbering Saja Eh Yep Menjadi Bab 2 Disini Bab 2 Penutup Katakan Kita beri Bab 3 Juga Lalu Referensi Ya sekalian Kita beri Numbering 44 Kita kembali Ke daftar Isi Kita ingin Mengupdate Ini secara Otomatis Update Table Update Entire Table Oke Nah Otomatis Seperti ini Bab 1 Jadi untuk Pengejaan Skripsi Tasis Ini semuanya Lebih mudah Dengan Cara seperti ini Tidak perlu Menuliskan Nomor-nomor Halaman ini Secara manual Selanjutnya Biasanya Selain daftar Isi Ada daftar Gambar Daftar Gambar Juga Tidak Kalah Memusingkan Karena Problem pertama Tadi adalah Ketika Gambar Disisipkan Semua Nomor Berubah Ketika Itu Manual Itu akan Memulahkan Sekarang Cukup Dengan Langkah-langkah Yang sederhana Kita dapat Membuat Sebuah Baris Tabel Gambar Insert Table Of Figures Kita Masukkan Ini Kalau tadi Edit A Sebenarnya Insert Azerbaijan Lalu Caption Yang ingin kita Masukkan Apa Gambar Nanti akan muncul seperti ini formatnya ini, dan ini format ini bisa diganti nanti kita butuh tab leader misalkan dengan titik-titik, atau gak usah kayak gini, atau titik-titik atau garis putus-putus atau garis continue misalkan kita pilih titik-titik, untuk sebagai tab leader nya, oke yup, ternyata kita disini punya dua gambar dan ini ter generate secara otomatis dan kalau misalkan gambar kalian bergeser, nomor nya berubah, atau halaman nya berpindah cukup klik kanan di field ini, lalu update field dia akan otomatis sama seperti yang daftar tadi akan mengupdate tabel nya sama, kemudian kita insert patch break disini, berikutnya kita buat apa namanya daftar tabel daftar tabel enter, enter ini bukan kemudian daftar tabel berarti kita ke references insert table of figures tabel tab leader ini, oke jadilah, ternyata tabel kita hanya satu pada halaman 6 lanjut insert patch break oke terus kita bikin lagi tabel daftar gambar tabel persamaan daftar persamaan biasanya diperlukan lanjut apa lagi tadi references insert table of persamaan oke ya, persamaan cuma satu lalu insert page break nah, karena kita menambahkan 3 alaman baru kita perlu mengupdate daftar isinya daftar isi kita update update table entire oke yuk semua terdigenerate secara otomatis tetap lantar laman judul nah, biasanya kan laman judul itu tidak ada footer number nya kita bisa meng-custom nya dengan cara klik 2 kali di footer different first page maka dia akan hilang tapi starting number nya kita harus mengubahnya menjadi 0 jadi dia itu setelahnya alaman judulnya 0 kata pengantarnya nomor 1 agar kata pengantar ini halaman pertama atau nomor 1 caranya pergi ke insert page header footer page number format page number start at nya 0 oke sekarang halaman judulnya menjadi nomor 0 kata pengantarnya nomor 1 nah masalahnya data isinya belum terupdate kita pergi ke sini kita update lagi update table entire table oke nah biasanya halaman judul memang tidak muncul di data isi kalau begitu kita hapus dia dari heading normal aja normal udah jadi yang muncul ini ke atap pengantar aja kalau gitu kita update lagi kan gak ada halaman 0 update table lagi yup cukup jadi kira-kira semoga tips trik ini bermanfaat jadi dalam membuat tesis skripsi kita gak perlu memisah-misah tulisannya misalkan bab 1 jadi satu dokumen sendiri bab 2 dokumen sendiri abstrak dokumen sendiri dengan teknik ini dengan teknik page break seperti ini kita dapat membuat satu halaman dokumen yang runtut yang lengkap untuk pekerjaan kita jadi kenapa kita menggunakan page break karena kalau misalkan ini di enter kalau misalkan kita mengandalkan enter enter itu kan efeknya menggeser semuanya dengan menghindari fungsi enter itu kan memudahkan memudahkan sekali contohnya seperti inilah kalau ini patch break berarti daftar gambar dan daftar tabel harus di enter itu saling mempengaruhi ini patch break dihapus ini juga enter enter nah saking banyaknya enter ini bisa saling menggeser ini daftar tabelnya katakan sudah sesuai halaman daftar persamaan sudah sesuai halaman tapi itu tidak praktis praktisnya biar dia lompat sendiri patch break selesai dia langsung pindah ke halaman berikutnya ya begitu saja sekian tutorial kali ini terlalu panjang semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati